Lanjut, soal latihan 3.1 halaman 77 ya, nomor 1 bagian B. Nah, tentukanlah daerah asal dan daerah hasil fungsi yang disajikan pada grafik berikut. Untuk daerah asal, itu kita tinjau sumbu X. Daerah hasil, kita tinjau sumbu Y. Oke, daerah asal atau domain fungsi, kita simbolkan B, F. Oke, nah sekarang kita lihat sumbu X yang memenuhi. Nah, disini sumbu X-nya disini karena dia tanda panah berarti dia mulai dari minus tak berhingga. Oke, sampai disini juga tanda panah berarti sampai plus tak berhingga. Artinya apa? Semua X memenuhi. Semua nilai X memenuhi. Sehingga kita tulis X di mana, X elemen real. Atau X anggota bilangan real. Semua nilai X ya, memenuhi untuk daerah asal. Sekarang daerah hasil, kita tulis RF. Nah, tinjau sumbu Y. Sumbu Y disini, itu mulai dari sini ya. Nah, kita lihat disini sebenarnya 2, minus 2. Ya, soalnya 2, minus 2. Berarti disini mulai dari minus 2 sampai ujung. Sampai ujung itu sampai plus tak berhingga. Ya, artinya nilai dari daerah hasil atau range fungsinya Y itu minus 2 sampai tak berhingga. Atau kita bisa tulis Y di mana Y besar sama dengan minus 2. Kenapa besar sama dengan? Karena dia ke arah atas ya. Kemudian ditambahkan Y anggota bilangan real. Oke? Bisa ya? Bisa ya?